Nah lho, kok fan beltnya kayak gini? Tau nggak sebabnya? Oke, ayo kita bahas. Jadi, Vario ini abis jalan jauh ke Sukabumi dan langsung servis CPT. Pas dilihat, fan beltnya agak tertikis di bagian atas nih, brother. Hal ini bisa terjadi karena CPT udah full upgrade, tapi fan beltnya masih standar dan dibawa di RPM tinggi terus-menerus, brother. Sebenernya nggak masalah pake fan belt standar walaupun CPT udah di-upgrade. Malah, kalo fan beltnya kayak gini, berarti menandakan fully-nya bagus. Karena walaupun masih pake fan belt standar, tapi fan beltnya bisa nyampe atas. Tapi masalahnya, kalo dibawa turing jauh di RPM tinggi terus-menerus, jadinya kayak gini nih. Karena emang durabilitinya beda, brother, sama fan belt racing. Fan belt standarnya nggak salah, tapi penggunaannya aja yang kurang tepat. Kalo brother mau ngeboot atau turing jauh, Mimin saranin pake fan belt racing kayak Gates atau Daytona ini. Barangnya ready di Astro, link ordernya.